mungkin akan disimak aplikasi YouTube bismillahirsa'ala saya mohon izin ya kepada ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin yang hadir ya kayaknya ini ibu semua ya tapi disini terlihat ibu semua Insyaallah kita akan mulai ya agenda kita yaitu bahasa Arab bismillahirsa'ala hari ini mungkin dimohon kesediannya ya boleh kalau mau dibuka layarnya Tafabdholi Tafabdholna an-yaktah an-yaktah na-ya'ani sya-syatikunna bismillahirsa'ala yang paling menarik kalau ngajar bahasa Arab itu misalnya kepada perempuan ya karena menggunakan domir perempuan ya itu amatlah di kalangan ikhwan itu cukup rumit ya karena kita kalau belajar bahasa ikhwan di kalangan ikhwan akwat di kalangan akwat tetapi ini menantang ya ketika gurunya ikhwan ngajar di kalangan akwat ya maka menggunakan domir untuk akwat bismillahirsa'ala kita mulai kesempatan yang berharga hari ini orang Arab tuh kalau nyebut kesempatan bahasa Arabnya fursuh tapi kalau kesempatannya langkah jarang bertemu kita maka disebutnya al-munasabah ya walaupun disini hanya tradisi uruf saja ya walau kanat hadhi haulau kanah hadhalaf yakni sifatuhu leysat kawiyatan wa innama minhaisu al-adah ya walaupun ini hanya sifatnya tradisi tetapi sering orang Arab ya lakini ya fi ba'adil ahyan yista'milu al-arab kalimat al-munasabah fi munasabatin lam yuqabil ahadun illa waqtin wahidin ya kecuali dia bertemu dalam kesempatan yang satu saja wapi hadhal yaum kadalika arjukum anta ta'awwadu ala istima'i al-lughat al-arabiyah ya untuk hari ini mudah-mudahan terbiasa menyimak bahasa Arab pakobla dalika al-an nabdaha dalbarnamis bismillahita'ala kita akan mulai ya agenda kita hari ini al-awwal bilbasmalah yang pertama dengan ucapan basmalah bismillahirrohmanirrohim kita akan berdoa pertama doa belajar kemudian doa untuk kelancaran berbicara kita mulai bersama-sama satu dua tiga rabbi zidni iqabbi zidni ilman warzukman 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 saya akan berkenalkan diri saya yang mungkin pertama kalinya kita bertemu di kelas B atau di kelas B anak aku kunna sila muhammad habibullah ibnu yurnaidi ibnu bustami ibnu suangku sidijannah kenapa sih limazah azkur ismi wasma abi wasma jaddi wasma abunjat ya Kenapa saya menyebutkan nama nama saya nama ayah saya nama kakek kemudian nama ayahnya kakek lian al-arab yastafiruna biatma'ihi wa asma'a abaihi wa asma'i abaihi wa asma'i ajidadi wa'ailatihi jadi orang Arab itu sangat berbangga sekali ketika menyebutkan namanya kemudian bukan hanya sekedar nama tapi nama bapaknya nama kakeknya nama ayah dari kakeknya bahkan mereka sampai menyebutkan lima ke atas dan juga nama kobilahnya makanya orang Arab sangat berbangga jadi hari ini kita belajar bahasa Arab ada perbedaan antara belajar bahasa Arab dan belajar tentang bahasa Arab yang kita hari ini kita rasakan insyaallah dinamakan dengan belajar bahasa Arab kalau belajar tentang bahasa Arab pengantarnya pun hampir 100-100 persen dengan bahasa Indonesia walakin nahnu walakin al-an nata'allamu al-lugat al-arabiyah di kalimat al-arab wa terjamah ila al-indonesia waluhawil an ya'ani anna sama al-lugat al-arabiyah dimada disimai lughat al-arabiyah hari ini kita mencoba untuk memahamkan bahasa Arab dengan membiasakan kita mendengar bahasa Arab ini yang paling afdol insyaallah ismi Muhammad Habibullah nama saya Muhammad Habibullah saya lulusan S1 Lipiyah di syariah 7 tahun di Lipiyah ta'allamu al-lugat al-arabiyah saya baru belajar bahasa Arab ya takriban khumsa ta'ashara sanatan ya saya baru belajar bahasa Arab kurang lebih 15 tahun ya jadi baru belajar 15 tahun ya 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 mereka itu guru-guru saya itu para syekh para kiai ya para tuan-tuan guru itu belajar bahasa Arab ya adekh sampai 30 tahun 40 tahun yang intinya adalah sepanjang hayatnya liana lughat al-arabiyah ia aham musyaik limada liana rasul sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah dan para sahabatnya berbicara itu dengan bahasa Arab fa'ataba'an si hadhal yaum sa'ana ta'allamu bi'idzillahi ta'ala fi muqarrar atsi muqarrar takallam hari ini kita akan belajar dengan metode takallam ya mungkin diantara ibu-ibu sekalian ya sudah memegang buku dan buku wa fa'at insyaallah ta'ala sana samil kitab takallam fi mujallat al-awwal kita akan menggunakan buku takallam jilis yang pertama ya jilis yang pertama fa'launuhu abiyah warnanya putih misruhada al-mujallat al-awwal fi muqarrar takallam ya kita akan belajar metode takallam ya dengan apa namanya jilis yang pertama baik istahu butuh bakum silahkan buka buku-buku ibu-ibu sekalian ya tokha salah satu asyar halaman 13 halaman 13 fa'insyaallah ta'ala sa'na ta'adda wa sa'na ta'allam wa sa'na ta'allam fi hadhal yaum fi madati al-ibarah al-qasirah ya kita akan belajar hari ini tema ataupun mata pelajaran yaitu tentang ibarah wa si roh ma' ma'na al-ibarah al-qasirah ada yang tau? apa arti dari ibarah wa si roh? ada yang tau mungkin ibu-ibu? kalau ada yang tau boleh silahkan kata ganti ya stat kata ganti saya dan kamu oke boleh jawabannya tapi kurang tepat ya ada lagi mungkin yang ingin membantu jawab? stafoboli man minkunna yuridu'an yujib ha' ga as'ual man minkunna ya'arif istilah istilah pendek perungkamaan mungkin istilah pendek perungkamaan istilah pendek siapa yang jawab itu ibu siapa? Dewi Ustaz oh Masya Allah Masya Allah Barakallahu fi betul ya istilah-istilah yang pendek atau ungkapan ya lebih tepatnya ungkapan-ungkapan yang pendek yang biasanya digunakan setiap hari jadi ibu bahasa Arab itu ada gunanya buat percakapan sehari-hari ada yang gunanya adalah untuk kelas-kelasnya syair ya jadi yang kita pelajari hari ini adalah percakapan yang setiap hari ataupun ungkapan-ungkapan yang setiap harinya orang Arab sering disatkan nah al-an nadukul fi al-babi as-tani fi al-babi as-tani dalam pengucapan bahasa Arab ya huruf fa-fa-sha-fo mirip seperti mengucapkan kita belajar tajwit ya jadi antara bahasa Arab dan ilmu tajwit itu satu komponen yang tidak bisa dipisahkan nah makanya ilmu tajwit itu pertama dimulai dari makhorijul huruf begitu juga belajar bahasa Arab dimulai dari makhorijul huruf wal-an tanatahaddatu fi madati al-ibara al-qasirah sofhata salah satu asyaf fa-mawdu'una al-yawm al-babu as-tani ismu d-damir ya pelajaran kita hari ini bab yang kedua al-babu artinya bab as-tani yang kedua di bahasa Indonesia dari bahasa Arab bab di bahasa Indonesia jadi bab juga as-tani yang kedua berarti kita artikan bab yang kedua ismu ad-domir ismu artinya ya apa namanya nama ya atau kata nah disini domir ganti jadi ismu domir artinya kata ganti di sini dalam pandang kurung anna wa anta anna artinya saya anta artinya kamu ya anna wa anta sekarang fokus belajar bahasa Arab la ta ta fitna ila as-ma'id domir limaga takunu ya ku takunu hadhi as-ma'nil mudakkar ma'an nana ya anisa ya jangan kita pikirkan ya kok tapi belajarnya istim domirnya laki-laki kita perempuan sekarang nggak usah pikirkan itu poin terpenting adalah bagaimana ibu-ibu bisa mengucapkan bahasa Arab dengan ya leluasa hari ini materi yang kita dapati nanti ibu bisa mempraktekannya walaupun salah nggak masalah yang penting ibu-ibu berusaha mencoba dan melakukannya ya untuk belajar bahasa Arab al-an ya al-an insyaallah sekarang kita akan belajar ismu domir wahuwa anna ya ismu domir yang kita pelajari hari ini adalah anna saya misalnya ibu-ibu ya saya pengen makan ya misalnya atau saya pengen minum anna syari bun contohnya seperti itu dan nanti kita lihat ya ibu-ibu nanti lihat di sebelah kanan ada bahasa Arabnya di sebelah kiri ada artinya saya akan bacakan sekali dua kali yang pertama kali ibu dengarkan ketika yang kedua kali saya bacakan maka ibu-ibu langsung ikuti ya jadi dua kali saya ulangi kenapa karena bahasa Arab menjadi fasih menjadi bagus kalau dia mendengar perkataan ustadznya atau gurunya ketika berbahasa Arab dengan syarat gurunya bisa bahasa Arab baik tulisan, ucapan, ataupun melihat, mendengar karena empat komponen bahasa Arab ini harus hadir di dalam diri guru seorang atau seorang guru bahasa Arab yang pertama ibu-ibu cukup dengarkan dulu yang kedua baru setelah saya sebutkan ibu-ibu ikuti teman-teman semua adik-adiknya ada Rizky ya silahkan ikuti silahkan ikuti istami'u awalan dengarkan terlebih dahulu ana parhanun ana parhanun wahid isna nisalata silahkan ana parhanun oh iya ulangi sekali lagi satu, dua, tiga ana parhanun boleh buka bukunya istahu putubakum buka bukunya lihat di halaman topah salah satu asyar yang pertama ya dengarkan lagi ana parhanun satu, dua, tiga ana parhan apa artinya ana artinya saya parhan artinya senang bahagia ana anak saya parhan senang jadi kalau punya anak namanya parhan insyaallah anaknya senang mulu ya bu ya sama lagi kalau misalnya teman-teman ada yang namanya parhan disini insyaallah akan selalu bahagia insyaallah ana parhanun satu, wahid isna nisalata silahkan ana parhanun oke yang kedua silahkan dengarkan lagi sebanyak dua kali ibu-ibu dan teman-teman sekalian bapak-bapak kalaupun ada yang hadir ya yang kedua ana mutahai yirun ana mutahai yirun baik wahid isna nisalata ana mutahai yirun obdidumai ana mutahai yirun ana mutahai yirun baik artinya apa ana artinya ta ya kalau ibu-ibu lihat mutahai yirun artinya niru boleh ibu-ibu tandai ya saya kasih tipsnya boleh ibu-ibu tandai nomor satu ana nah ibu tulis ana di nomor satu artinya saya jadi nomor satu saya yang bahasa Indonesia nomor satu juga bahasa Arab ya artinya juga saya maksudnya jadi ibu-ibu tahu ana artinya saya parhan artinya senang mutahai yirun artinya bingung jadi kalau saya bingung ana mutahai yirun kalau saya senang ana parhanun tinggal ibu lihat ibarohnya yang ada di buku ini karena nanti ibu-ibu akan ada tugas membuat ibaroh al-khasiroh insyaallah gak usah takut salah bu gak usah takut salah teman-teman Rizky gak usah takut salah teman-teman lainnya juga gak usah takut salah karena kita sekarang masih belajar yang ketiga dengarkan lagi yang pertama cukup dengarkan yang kedua dengarkan kemudian setelah itu ikuti apa yang saya sampaikan di ismi lahi ta'ala yang ketiga ana masy'ulun ana masy'ulun wahid isna ni salata satu dua tiga ana masy'ulun ana masy'ulun ana masy'ulun kita ulangi dari pertama ya ana parhanun ana masy'ulun ana mutahayirun ana mutahayirun yang ketiga ana masy'ulun ana masy'ulun ana artinya apa ya masy'ulun ya panjang bu ya bacanya masy'ulun masy'ulun ya mas'ulun artinya adalah si bu lalu yang keempat nih ini paling sering ya kalau apa lagi kalau misalnya lagi kebanyak kegiatan ya dengarkan lagi ana na'tanun ana na'tanun dengarkan lagi na'tanun dengarkan lagi ana na'tanun satu dua tiga ana na'tanun na'tanun bukan pakai k ibu-ibu ya teman-teman sekalian pakainya a'in nah huruf a'in sedikit takofa atau pengetahuan huruf a'in itu ibu-ibu keluarnya dari tenggorokan ya kalau keluarnya keluar a'innya dari hidung berarti belum a'in a'rap bu ya tapi masih a'rap maklum ya nggak apa-apa ya kalau a'in a'rap itu keluarnya dari tenggorokan jadi ana na'tanun ana na'tanun ana na'tanun orang Arab itu kalau mau ngetes orang berbicara bahasa Arab yang pertama yang didengarkan adalah a'innya ya ini sedikit pengetahuan itu saya pernah diuji salah satunya bilang ya kita bisa tahu ini orang fasih bahasa Arab yang pertama dari huruf a'innya kalau huruf a'innya masih keluar dari hidung tandanya dia belum fasih berbicara bahasa Arab kenapa karena a'innya masih disebutnya la'isa'in Arabian ya bukan a'in bahasa Arab bukan a'innya Arab jadi disebutnya ana na'tanun ana na'tanun ana na'tanun ana na'tanun ana na'tanun nanti boleh di rumah talaki huruf a'innya jadi kedengerannya kayak Arab bisa berbahasa Arab sama so'alin jadi besok kalau bilang so'alin jangan pakai a'in so'alin pakai a'in ya kamu ini so'alin gitu ya pakai a'in tapi yang berikutnya setelah ini jau'a ini sering juga kita sebutkan jadi ibarat khasirah ini ungkapan-ungkapan yang pendek yang setiap harinya kita gunakan yang berikutnya ana jau'anun ana jau'anun silahkan satu dua tiga ana jau'anun oke sekali lagi ana jau'anun ana jau'anun raddidu ma'i wa syariku ma'i ulangi dan ikuti bersama saya ana jau'anun ana jau'anun ana jau'anun ana jau'anun oi maratan ukrah ana jau'anun ana jau'anun oke ana artinya saya jau'anun artinya lapar jadi nanti ya nanti setelah ini kalau bilang lapar ya ana jau'an boleh ana jau'an nih ya biasanya gitu kalau pertama belajar ya tapi ilangin nihnya ya ana jau'an saya lapar nah itu dalam bahasa Arab kan habis lapar nih biasanya kenyang kenyang apa Ustaz bahasanya nah disini disebutkan ana syarba'anun ana syarba'anun satu dua tiga ana syarba'anun muntaz ana syarba'anun ana syarba'anun oi maratan ukrah ana syarba'anun ana syarba'anun kita sudah punya satu dua tiga empat lima enam siapa nih kira-kira ibu-ibu yang mau mencoba enam ibarah pasiroh dulu ada yang mau mencoba mungkin memberanikan diri untuk mengucapkan dengan gaya bahasa Arab silahkan siapa yang mau mencoba ana Ustaz boleh sebutkan namanya sebutkan namanya Bismillah Bismillah Fitriah Masya Allah Barakallah Fiktafadzali Aila Sayyidah Fitriah ana farhanun muntaz ana mutahab mutahayron muntaz barakallah ana mashugulun jamil ana na'sanun oi muntaz ana jau'anun oi mana apa apa ulangi sekali lagi ana jau'a ana jau'anun oi ala ibarah ala kira kalimat yang terakhir ana sab'anun ana sab'anun ana sab'anun Masya Allah Barakallah Fitriah Sayyidah Fitriah oi ada yang ingin mencoba lagi silahkan ada yang ingin mencoba lagi selain Ibu Fitriah boleh dibuka mikrofonnya dan sebutkan namanya Ana Ustadz Mas Muki Ana Ustadz Mia Ustadz Ismi Mia Tafaddoli 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 Ya Sayyidah Dewi Mia Ustadz Ismi Mia Mia Ismi Mia Ismuki Mia Tafaddoli Tafaddoli Ana Farhanun Jami Muntaz Tahayirun Jami Ana Mashgulun Masya Allah Muntaz Ana Na'sanun Khaib Ana Jau'anun Muntaz Ana Shai Ana Sab'anun Muntaz Barakallah Fitriah Barakallah Ustadz Masya Allah Masya Allah Talib Tafaddoli 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Farhanun Muntaz Ana Mutahayirun Jami Muntaz Ana Mashgulun Muntaz Barakallah Ana'asanun Ana Jau'anun Ana Shab'anun Oh iya Muntaz Kita lanjut ya Yang berikutnya Kita mulai dari Yang ke Berapa nih Satu Dua Tiga Empat Lima Yang ketujuh Ya Kita mulai dari Yang ketujuh Dengarkan Yang pertama Dengarkan lagi Yang kedua Dengarkan Kemudian Ikuti Ana Muafiqun Ana Muafiqun Tafaddoli Ayuhad Kulab Istani'u Warabdidu Ana Muafiqun Satu Dua Tiga Silahkan Ana Muafiqun Ana Muafiqun Ana Muafiqun Baik Sekali lagi Ana Muafiqun Ana Muafiqun Apa makna Ana Muafiqun Apa artinya Ana Muafiq Setuju Setuju Saya setuju Masya Allah Baik Artinya Saya setuju Baik Yang berikutnya Ya Yang berikutnya Dengarkan lagi Ana Mabekun Ana Mabekun Artinya Saya sakit perut Baik Istani'u Warabdidu Ana Mabekun Satu Dua Ana Mabekun 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 Ana Mabekun Ana Mabekun Ana Mabekun 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 Artinya Saya sakit perut Saya Ana Ya bahasa Arabnya Ana artinya Saya Mabekun Artinya sakit perut Ya Kalau sekarang kita jauhkan kata aneh Aneh ini adalah bahasa Arab yang diindonesiakan Kalau di bahasa Arab Ana Kalau ketemu orang Arab Ya seh aneh Bingung dia Aneh apa nih gitu ya Jadi nyebutnya Ana Bukan aneh Apalagi ente Nggak ada Adanya anta Kalau ketemu di Indonesia Biasanya para Ustaz-Ustaz di Indonesia yang keturunan Arab Ya aneh ente Nyebutnya ya Kalau di Arab Nggak ada aneh Nggak ada ente Adanya Ana Bahkan lebih pasti lagi Ana Jadi Tanya disukunkan Ana Nah Sebutnya gitu Baik ya Kita lanjutkan Yang berikutnya Bisa ni'u awalan Tumma Arab di dumai Insya Allah Maratain Bada Almarrah Astaniya Ana Musta'ajilun Ana Musta'ajilun Satu Dua Tiga Ana Musta'ajilun Ya Jadi nggak panjang Bu ya Pendek semuanya Ana Musta'ajilun Ana Musta'ajilun Ana Musta'ajilun Ana Musta'ajilun Apa artinya Bu Ana Musta'ajilun Saya punya Bu Buru 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 Ana Za'ajilun Ana Za'ajilun Ana Za'ajilun Tha'ajilun Ta'ajilun Artinya Jeng nost关 Jadi kalau saya jengkel, artinya saya jengkel. Dalam bahasa Arab, artinya saya jengkel. Yang berikutnya kita lanjutkan lagi, yaitu misalnya ada yang lagi sedih. Apa bahasa Arabnya? Maka bahasa Arabnya di sini, Anah Hazinun. Anah Hazinun. Satu, dua, tiga. Anah Hazinun. Anah Hazinun. Anah Hazinun. Anah Hazinun. Anah Hazinun. Artinya adalah saya bersedih. Atau saya sedih, saya sedih atau saya bersedih. Yang berikutnya, Anah Apa' Shanun. Satu, dua, tiga. Anah Apa' Shanun. Baik, berikutnya. Anah. Apa' Shanun. Anah Apa' Shanun. Baik, para kanukhra. Anah. Anah Apa' Shanun. 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 Artinya adalah saya haus. Jadi nanti, Bu, di rumah, misalnya ketemu sama anaknya, ketemu sama suaminya, atau bapak-bapak juga ketemu sama istrinya, atau adik-adik ketemu sama ayah. Ya, maka sebutkan pakai bahasa Arab. Ya, Umi, Anah Apa' Shanun. Kalau misalnya, perempuan. Ya, Zauji, Wa'i Somiku. Ya, Anah Hazinun. Ya, karena belum ditransfer, jadi sedih ya. Ya, Anah Hazinun, Ya Abi. Gitu, bilang gitu ya. Yang Pihibu nanti bilang, aku sambil gitu. Ya, Abi, Anah Hazinun. Ya, saya sedih nih Abi, belum ditransfer, gitu ya. Nanti bilangnya gitu. Begitu juga, bahwa apanya, Ya, Zaujati, Anah Farhanun. Ya, Wahai Istriku, saya senang sekali melihat wajahmu. Akan gitu. Anah Farhanun, ya. Bina Dari Wajihiki. Saya senang melihat wajahmu. Jadi berikutnya, yang terakhir, ya, setelah saya haus, maka di sini, ya, dalam bahasa Arab, ya, saya pusing nih. Anah Ma'bun. Ya, dengarkan lagi. Anah Ma'bun. Baik, diulangi. Satu, dua, tiga. Anah Ma'bun. 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 Ini abis di transfer sama bapak-bapaknya, bapak-bapaknya boleh bilang ke istrinya, nih. Ya, Zaujati, Anah Ma'bun. Wahai Istriku, saya pusing, nih. Abis transfer banyak mungkin kali ya, jadi pusing. Bisa juga menyebutkan, kalau senang, kalau bahagia, kalau sedih, bahagia, maka boleh disebutkan. Jadi, kita sudah satu halaman, siapa yang mau mencoba, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang tadi sudah, nanti dulu, yang belum dan ingin mencoba, silakan. Meninkum yurif an yuhawil an yakra falyata fokbol. Yani, ghoiru, yani alatma al-magkur qobla qolir. Apa namanya, orang-orang yang baru ya, yang sebelumnya sudah maju, ya makan nanti dulu. Silakan, mungkin ada yang ingin memberanikan diri, ibu-ibu yang belum, atau teman-teman, bapak-bapak, silakan. Halo, Ustaz. Mas Muki, siapa namanya? Ismi Nurul Mustaqimah. Oh, Nurul Mustaqimah. Kemudian yang kedua adalah Mardiyah, ya. Yani, si Al-Munasaba Al-Ula, Li Sayyidah Nurul Mustaqimah, wa Al-Munasaba Ashaniyah Li Sayyidah. Tadi siapa yang katakan Mardiyah, ya? Yang kedua tadi boleh, yang kedua tadi angkat tangan. Yang kedua, angkat tangan tadi boleh, ya? Jadi ada Nurul Mustaqimah sama Ibu. Ya, tadi ya. Jadi saya angkat tangan ini. Oke, silakan. Tafadzal, ya Sayyidah Nurul. Baik. Ya Sayyidah Nurul. 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 Oh, nggak apa-apa. Jilidah Nurul. Jilidah Nurul. Jilidah Nurul. Yang kedua siapa? Yang angkat tangan setelah bunurun tadi? Ada yang angkat tangan. Anak-anak, anak-anak Ustadz. Oh ya, Mardiyah. Mardiyah Mokbar. Tafadzali. Bismillahirrahmanirrahim. Ana muwafiqun. Ana mabatunun. Ana mustajilun. Ana za'lanun. Ana hazinun. Ana hazinun. Ana hazinun. Ana hazinun. Ana hazinun. Jamil. Ana atshanun. Ana masdu'un. Muntaz, barakallahu fikir. Baik, tadi yang ketiga. Ibu Sayyidah Liyah Priyati. Tafadzali Sayyidah Liyah. Bismillahirrahim. Ana muwafiqun. Ana mabatunun. Astaghfirullah. Ana mabatunun. Jamil. Ana mustajilun. Ana za'lanun. Ana hazinun. Ana apashanun. Ana masdu'un. Barakallahu fikir. Barakallahu fikir. Baik, sekarang siapa yang berani ya satu halaman. Jadi misalnya orang pertama nyebutkan. Ana farhanun. Kemudian orang yang kedua. Ana mutahayirun. Baik, siapa yang berani? Setelah ini ibu-ibu tadi yang sudah maju. Atau bapak-bapaknya mungkin kalau ada di sini. Atau ada di sini. Ana usad. Fitriya tadi sudah, ibu Fitriya. Ana usad. Oke, Sumaya. Ada lagi mungkin yang menemani? Ana usad. Sa'idah Fatima. Sa'idah Fatima. Sa'idah Fatima. Berdua sama. Sumaya sama siapa? Sa'idah Fatima. Baik, sama Fatima dulu boleh. Sumaya dan Sa'idah Fatima. Sebutkan boleh. Dari atas ya. Misalnya Sa'idah Sumaya nyebutkan Ana farhanun. Sa'idah Fatima sebutkan Ana mutahayirun. Terus berikutnya selang-seling. Silahkan. Tafabdola. Tafabdola ta. Tafabdola. Ayuhata libatani. Ayatuhata libatani. Tafabdola. Silahkan. Dari yang pertama. Ana farhanun. Silahkan ibu Sumaya. Ya. Oke terus berikutnya. Silahkan ibu Fatima. Ana mutahayirun. Oh iya. Yang ketiga. Balik lagi. Ibu Sumaya. Ana mashgulun. A'id. Berikutnya. Fatima. Tehidah Fatima. Ibu Fatima silahkan. Oh sepertinya jaringan ya. Ka'idah Fatima. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Silahkan yang keempat. Ana na'asan. Siap. 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 Gak apa-apa. Ya. Silahkan. Sa'idah Fatima yang keempat. Ana na'asan. Ana na'asanun. Oh iya. Ibu Sumaya. Oh iya. Terus. Ana jawa'anun. Mumtaz. Ana sab'a'anun. Ya. Yaa. Jah'a'anun. Ya. Ayna. Anam assembirun. Jamir. Mumpaz. Mumpaz berikutnya. Anam mabakunun. Mumpaz. Anam smart activun. Mumpaz. Terus. Anazalanun. Berikutnya Berikutnya lagi Ana hazin Jemil, buntas Berikutnya Ana atashan Terus Ana masdu'un Oke, baik Barakallahu fikum Kita lanjut ke halaman berikutnya Al-Sofah Ar-Rabiyah Al-Asyar Al-Sofah Ar-Rabiyah Al-Asyar Halaman yang ke-14 Al-Sofah Ar-Rabiyah Al-Asyar Al-Sofah Ar-Rabiyah Al-Asyar Al-Rabiyah Al-Asyar Al-Sofah Halaman yang ke-14 Saya sebutkan sekali Kemudian Ibu-Ibu ikuti ya Satu, dua, tiga. Artinya apa? Saya yakin. Saya yakin. Baik, yang kedua. Ana murtahun. Silakan. Ana murtahun. Ana murtahun. Baik. Ana murtahun. Ana murtahun. Apa artinya? Saya bersatu nyaman. Saya bersatu nyaman ya. Baik, berikutnya. Ana kaslanun. Ana kaslanun. Ana kaslanun. Ana kaslanun. Anak kaslanun. Anak kaslanun. Artinya adalah apa Ibu-Ibu? Saya malas. Jadi jangan malas-malas Ibu-Ibu ya. Ana kaslanun. Nanti kalau di rumah lagi capek bilang ya. Ke suaminya atau anak-anak boleh bilang ke buddhanya. Ya Umi, anak kaslanun. Ibunya langsung kaget. Wah, kok malas? Kenapa? Nah, gitu ya. Oke, berikutnya. Ana sari'un nisyani. Ana sari'un nisyani. Ana sari'un nisyani. Ana sari'un nisyani. Anasariun Nisyani Anasariun Nisyani Partinya, Bibo? Saya lupa Saya lupa Jadi yang kering lupa, bilang ya Anasariun Nisyani Yang lupa, gitu ya Lupa nih, ya, diingat Oke, berikutnya Ya, berikutnya Ana ta'banun Ana ta'banun Ana ta'banun Ana ta'banun Artinya apa, Bibo? Saya capek Saya capek Nah, kalimat yang berikutnya Ini, kalau misalnya selalu ingin Penasaran dan curiga, ya Ana fuduli Ana fuduli Jadi, kalau pengen Kalau rahasia-rahasiaan, ya, ngomong Ke bahasa Arab, ya, baiknya suami atau istrinya Pakai bahasa Arab, bagus nih Ya zaujati Ana fuduli Ya zauji Ana fuduli Wai istriku, wai suamiku Saya penasaran Nah, sebenarnya ada apa nih Di balik ini Nah, itu bahasa Arabnya Ana fuduli 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 Masya Allah, ya, berikutnya Yang suka Yang suka Ini nih Misalnya, ada sesuatu yang dadakan, ya Ana fuduli Ana fuduli Ana fuduli Ana fuduli Ada tanda Apa namanya Ada domah Domah taini, ya Boleh ditandain Ya, di atas Apa namanya Amzahnya itu Tandain kasih domah Domah taini Ya, biar bisa bacanya Ana fuduli Ana fuduli Ana fuduli Ana fuduli Keleman Sekali lagi Ana fuduli Apa artinya? Saya kaget. Misalnya dikagetin. Duh, anak mutafaji. Anak mutafaji. Dengan nada kagetnya itu. Anak mutafaji. Biasanya orang kagetnya seperti itu. Jadi jangan, eh kucing-kucing. Enggak ada. Eh kucing-kucing. Boleh, boleh. Anak mutafaji. Kenapa saya sebutkan? Biar kita melatih. Jadi nanti kagetnya dirubah, Bu. Nanti, eh kitun-kitun. Bukan. Tapi anak mutafaji. Kalau orang Arab kira-kira gitu. Kalau misalnya lagi kaget. Oke, berikutnya. Anak mutafaji. Anak mutafaji. Anak mutafaji. Anak mutafaji. Boleh disukunkan? Boleh. Nggak disukunkan ya. Saya menyebutkannya yang nggak disukunkan. Karena untuk melatih saja. Anak mutafaji. Anak mutafaji. Anak mutafaji. Artinya apa? Artinya saya sekerja. Misalnya. Lagi disuruh maju. Waduh. Kayaknya tegang. Grogi. Biasanya gitu. Namakah nyebutnya. Anak mutafaji. Anak mutafaji. Anak mutafaji. Oh iya. Oke. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sampai anak mutafaji. Siapa yang ingin mencoba lagi? Saya ini ibu-ibu tadi yang membaca, boleh? Boleh reka atau sebutkan nama? Oke, ada di sini Sayyidah Ahlisa. Silahkan Sayyidah Ahlisa. Dimulai dari yang pertama. Ana muta'akidun. Sayyid, muntan. Ana murtahun. Ana saslanun. Ana sari'un misyani. Wah, jamin, muntan. Ana ta'abanun. Masya Allah. Ana fuduli. Masya Allah. Ana indahkaji'un. Ini mutawattirun. Masya Allah, muntan, muntan. Berikutnya tadi, siapa nih? Ada dua nih. Yang kedua. Wah, ibu Fitriya lagi. Gatri, tak. Boleh, tak. Oh, ibu Gatri. Gatri, silahkan. Nanti ibu Fitriya ya, di sini ibu Fitriya. Boleh deh, coba lagi ibu Fitriya setelah ini. Silahkan. Ibu Gatri. Ana muta'akidun. Muntan. Ana murtahun. Jamil. Ana kaslan. Muntan. Ana sari'un misyani. Terus, bagus. Ana ta'abanun. Oh, masya Allah. Muntan. Ana fuduli. Jamil, muntan. Ana mutafaji'un. Ya, bagus. Terus. Ana mutawattirun. Ya, bagus. Ana sari'atnya. Cukup, sampai di situ. Boleh deh, ibu Fitriya. Silahkan, ibu Fitriya. Semangatnya luar biasa nih. Masya Allah. Biar cepetin tersebut. Silahkan, ibu Fitriya. Ya. Ana muta'akidun. Masya Allah. Ana murtahun. Masya Allah. Ana kaslanun. Jami, muntan. Ana sari'un misyani. Muntan, bagus. Ana ta'abanun. Bagus. Ana fuduli. Ana mutafaji'un. Mutafaji'un. Eh, mutafaji'un. Ana mutafaji'un. Ya. Ana mutawai'i. Eh, ana mut... Ana mutafaji'un. Ana mutafaji'un. Masya Allah. Barakalofiki'i. Hama setu'ki'kowi'ah. Semangatnya sangat menggebu-gebu. Kita banyak belajar nih, Masya Allah. Oke, berikutnya siapa lagi ingin mencoba? Satu orang lagi. Kalip Akhar. Siapa yang sudah rest hand? Oh, Ibu Tia boleh, Ibu Tia. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ana muta'akidun. Muntan. Ana murtahun. Bagus. Terus. Ana kaslanun. Jamil. Ana sari'un misyianun. Misyani. Unisyani. Baik. Ya. Syukur. Mulai. Ana sari'un misyani. Masya Allah. Muntan. Terus. Ana ta'banun. Muntan. Ana fubuli. Jamil. Ana mutafaji'un. Muntan. Ana mutawattirun. Masya Allah. Barakalofiki'i. Kita lanjut ya. Yang berikutnya. Dari Ana sa'idun ke bawah. Ana sa'idun. Silahkan. Ana sa'idun. Ana sa'idun. Bersama-sama ya. Wahid isna'ni salasa. Ana sa'idun. Ana sa'idun. Yang sempat hadir boleh dibuka mikrofonnya. Kita baca bersama-sama ya. Ana sa'idun. Ana sa'idun. Ana sa'idun. Ana sa'idun. Ana sa'idun. Artinya apa ibu ibu? Ana sa'idun. Saya bahagia. Ini bagus sih. Kalau nanti ibu ibu berencana pengen punya anak lagi. Namanya sa'id. Artinya senang. Bahagia. Karena di bahasa alam itu banyak. Biasanya namain anaknya. Yang penting namanya bahasa Arab. Namanya siapa tuh? Ustaz kira-kira. Pernah kejadian. Namanya siapa? Fina. Nama panjangnya siapa? Fina di Jahannam. Ini ngeri ya. Jadi hati-hati ya. Namanya boleh. Cantik sekali namanya. Nama lengkapnya siapa? Fina di Jahannam. Ini ngeri ibu. Menjadi seseorang yang membakar. Namanya Jahannam. Nggak menunggu Jahannam juga. Misalnya Fahad namanya ya. Singa yang luar biasa jantannya ya. Atau dia misalnya ternyata anak kita putih, cantik, agak merah-merahin. Boleh namakan Humayro. Atau Sa'idah. Agar dia harapannya bisa senang ya. Jangan sampai namain anaknya Hazinah. Karena bahasa Arab nih Ustaz. Bagus nih. Nama perempuannya Hazinah. Sedih. Sedih. Orangnya terbaparan mulu nanti ngerinya ya. Jadi kalau nama bahasa Arab harus konsultasi dengan Ustaz yang paham bahasa Arab. juga ya. Karena saya pernah itu beberapa yang konsultasi tentang nama. Yang saya sebutkan ini. Misalnya sahabat. Nama-nama dari sahabat. Sejarahnya ini. Sejarahnya ini. Jadi kalau nama-namanya bahasa Arab dicek dulu ya. Ada lagi nama orang namanya Sanu. Saya bilang. Sanu itu artinya kami akan. Akan apa? Bisa aja. Kami akan masuk meraka. Bisa. Atau kami masuk surga. Jadi harus luar. Kami apa? Kami akan apa? Karena dia ngambil dari bahasa Arab. Ternyata ngambil dari surat ala'il atau surat ala'ala. Fasadu yasiruhu. Fasadu yasiruhu. Berarti gak sempurna katanya. Ada lagi namanya Shamsunar. Ini ngeri banget. Udah matahari neraka. Mataharinya neraka. Neraka aja udah panas bu. Apalagi mataharinya neraka. Jadi hati-hati kalau namanya nama dengan bahasa Arab ya. Ibu-ibu atau misalnya bapak-bapak yang ada di sini ya. Kalau namanya anaknya namakan bahasa Arab yang artinya pun bagus. Yang artinya bagus dan indah ya. Salah satunya ini. Ustaz ada yang namanya manis Ustaz. Siapa namanya? Manis. Manis Tatoa. Boleh. Manis Tatoa. Boleh-boleh. Manis Tatoa ilaihissabila. Itu bagus Masya Allah ya. Jadi nama bahasa Arab. Manis Tatoa. Barang siapa yang bisa? Manis Tatoa ilaihissabila. Barang siapa yang kepadanya itu. Yaitu menuju sebuah jalan. Arti bahasanya seperti itu. Panjang ya. Itu perwadi seperti itu. Gak apa-apa. Kalaupun ada ini harus kita kasih tau. Kalau artinya bagus kita kasih tau. Kalau artinya buruk kita kasih tau. Jadi jangan main namain-namain aja dengan bahasa Arab. Misalnya namanya wail. Wail ini kan wail jelek ya. Artinya neraka wail. Neraka yang sangat buruk. Maka harus hati-hati. Salah satunya di sini namanya bagus. Sa'id. Atau Farhan. Atau misalnya Sa'idah. Boleh buat perempuan. Itu bagus. Baik yang berikutnya. Nah ini dia nih. Ana Fakurun. Satu, dua, tiga. Ana. Ana Fakurun. Baik. Berikutnya lagi ya. Ana Fakurun. Ana Fakurun. Ana Fakurun. Ana Fakurun. Ana Fakurun. Ini artinya apa Ibu-Ibu? Apa adik-adik artinya? Saya bangga. Saya bangga. Kalau misalnya anaknya berprestasi. Ya sebutkan pakai bahasa Arab. Ya Ibu nih. Ana Fakurun. Wahai anakku. Saya bangga banget. Atau anak perempuannya. Ya Binti Aljamillah. Ya Binti Aljamillah. Ana Fakurun. Wahai anak perempuan itu yang cantik, yang manis. Kalau kata orang Betawi yang gotoh. Saya senang nih. Ya gitu bilangnya. Karena kenapa prestasinya misalnya hak olan Kurannya itu bagus bilang. Ya Binti Aljamillah. Ana Fakurun. Artinya apa? Terus ternanya anaknya. Ya Umi. Apa artinya? Jangan anaknya bisa bahasa Arab. Ya Umi. Mama Ana Dalik. Keren juga itu anak yang nanya bahasa Arab kayak gitu. Ternyata anaknya juga bisa bahasa Arab. Ini enak Bu. Kalau sudah bisa berbahasa Arab. Jadi kalau main rahasia-rahasilan enak. Bisa menyebutkan kata-kata yang rahasia. Yang orang-orang mungkin sebagian nggak tahu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Tarif. Ini artinya saya bangga. Yang berikutnya. Ana Jiddiyun atau Ana Jadun. Ana Jiddiyun atau Jadun. Saya ulangi lagi ya. Ana Jiddiyun atau Jadun. Silahkan. Satu, dua, tiga. Ana Jiddiyun. Jadun. Jadun. Jadi kalau ada yang panjang, dipanjangkan. Yang pendek, dipendekin. Ana Jiddiyun atau Jadun. Silahkan. Ana Jiddiyun. Jadun. Jadun. Artinya adalah. Apa Ibu-Ibu? Saya serius. Saya serius. Saya serius. Oke berikutnya. Ana Mokotani'un. Ana Mokotani'un. Ana Mokotani'un. Ana Mokotani'un. Artinya adalah. Ana Mokotani'un. Yang berikutnya nih Biasanya kalau lagi disuruh maju Ana astahyi Ana astahyi Ana astahyi Ana astahyi Ana astahyi Ana astahyi Artinya apa ibu-ibu? Saya malu Kalau malu gak apa-apa ibu-ibu ya Daripada malu-maluin ya Jadi bagusnya Saya malu Ana astahyi Yang berikutnya Ana azun nukadali Ana azun nukadali Ada nadanya bu Ya saya ulangi ya Ana azun nukadali Ana azun nukadali Artinya apa disitu? Saya kira Seperti itu Kan kalau bahasa Indonesia gitu Saya kira seperti itu Kalau di bahasa Arabnya Ana azun nukadali 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 Lalu berikutnya Ya saya Apa namanya sini? Ana wasifun min nafi Agak panjang ya Saya ulangi sekali lagi Ana wasifun min nafi Satu, dua, tiga Ana wasifun min nafi Oke yang berikutnya Ana azun nukadali Ana azun nukadali Ana azun nukadali Kalau tadi Ana wasifun min nafi Apa artinya disini? Ana wasifun min nafi Saya percaya diri Saya percaya diri Oh ini berarti ininya ya Apa kebalikan dari percaya diri itu ya? Ya betul Apa artinya? Percaya diri ya Saya percaya diri Oke buka di halaman 15 Ubu ya Karena sudah jam 9 ya Masya Allah Gak terasa cepat banget ya Berikutnya Ana asifun Ana asifun Ana asifun Ana asifun Boleh pakai sambil gaya Nanti kalau tugasnya Boleh pakai gaya Bu ya Ana asifun Ana asifun Eh maaf maaf Disini bukan A nya panjang ya Ana asifun 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 Ya artinya apa Bu Saya Saya minta maaf Ya saya minta maaf Ya saya minta maaf Oh lawan Lawan kata percaya diri tadi yang ini Bu Yang berikutnya ya Ana Ana asifun 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 apa artinya apa artinya yang gerogi-gerogi bilang dengan milik wajahnya nanti tugas-tugasnya boleh di Youtube lihat ada, di Youtube ada tugas-tugas nanti contoh-contoh tugasnya yang berikutnya anak olipun 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 apa artinya saya yang galau-galau bilang ya, ana kolikun karena tugasnya mungkin membingungkan jadi galau ya, ana kolikun ya ustazi, ya ustazati saya ipahada, bagaimana ini saya bingung, gitu, nah itu nanti bisa ditambahkan, ditambahkan dalam percakapan, dalam percakapan oke, berikutnya ya ada lagi yang galau juga ya ana mutamal mil 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 apa ibu-ibu? galau ya, artinya artinya juga galau ya lalu berikutnya ya, lalu berikutnya ana muhbiatun ana muhbiatun ana muhbiatun ana muhbiatun ana muhbiatun ana muhbiatun artinya apa ibu? saya frustasi saya frustasi ya, saya frustasi frustasi juga apa, stress ya, bingung gitu ya artinya gitu kurang lebih ya oke, berikutnya ana amzahu pakot 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 artinya adalah apa ibu-ibu? saya hanya becanda saya hanya becanda ini ya ana amzahu pakot ya akhi ya akhi ana amzahu pakot ya ufi ana amzahu pakot ya akhi waibadaraku aku galau waibadaraku aku hanya bertanda ya boleh ditambahkan dari ibarof seperti itu lalu berikutnya ana mustaidun 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 artinya apa ibu ibu? saya siap berikutnya berikutnya ya ana maridun ana maridun pertama-tama kita ucapkan ana maridun 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 Ya Umi, ya adik-adik boleh bilang. Ya Umi, Ya Abi, Atau misalnya, ya suami atau istri ke suaminya, ya abis pulang, misalnya kerja sehari semalam, ya, di luar kota. Aku sangat rindu sekali, aku sangat rindu padamu, atau saya rindu padamu. Ya, atau juga kebalikannya, ya, boleh demikian. Atau anak-anaknya, misalnya, habis ada acara di sekolah, pas pulang bilang, ya Abi, adik-adiknya boleh bilang, wahai Abi, ayahku, ya saya rindu padamu. Ya, karena seharian atau dua hari ada kegiatan di sekolah. Boleh bilang seperti itu, ya. Lalu berikutnya, Ana Uhid Bukafillah. Ana Uhid Bukafillah. Ana Uhid Bukafillah. Ana Uhid Bukafillah. Alhamdulillah Apa artinya disini Bu-Ibu? Saya cinta kamu karena Allah Jadi Ana artinya saya Ohibuka cinta kamu Tila karena Allah Ana artinya saya Ohibuka cinta kepadamu Tila artinya karena Allah Lalu berikutnya yang terakhir Ibu-Ibu ya Yang terakhir Ibu-Ibu Ana Laubali Ana Laubali Ana Laubali Ana Laubali Artinya saya tidak peduli ya Boleh sekarang saya ingin coba tanya bahasa Indonesia Kepada Ibu-Ibu dan adik-adik Dan jawab bersama-sama bahasa Arabnya ya Dari halaman 13 sampai 15 Jadi siap-siap dilihat ya Coba apa bahasa Arabnya Saya kaget Saya kaget Saya cinta kamu karena Allah Apa bahasa Arabnya Anak kembali Anak Saya grogi Apa bahasa Arabnya Anak murta-imu Anak murta-imu Pendek Murta-imu Anak murta-imu berikutnya saya bingung apa bahasa Arabnya saya bingung saya bingung apa bahasa Arabnya bersama-sama bagus berikutnya saya ngantuk saya ngantuk apa bahasa Arab saya lapar apa bahasa Arabnya saya lapar saya kenyang saya kenyang apa bahasa Arabnya luar biasa saya terburu-buru apa bahasa Arabnya terus saya sedih apa bahasa Arabnya saya senang apa bahasa Arabnya saya senang apa bahasa Arabnya saya senang nanti ibu-ibu tugasnya kalau senang ekspresikan wajah senangnya yang terpenting adalah ibu-ibu berani-berani mengucapkan bahasa Arab dengan misalkan kita karena saya ingin teringat salah satu pesan sheikh sekarang namanya sheikh bow Abdul Karim sheikh bow sheikh bow ini salah satu dosen saya yang berada di Indonesia dia bilang apa al-Arab limannya tahad dasbil-arabiyah orang Arab itu adalah orang yang berbicara bahasa Arab orang yang berbicara bahasa Arab bahwa Arab limannya tahad dasbil-arabiyah bahwa Arab orang yang berbicara bahasa Arab dia itu adalah orang Arab orang Arab jadi orang Arab adalah orang yang berbicara bahasa Arab walaupun misalnya bahasa Arabnya masih salah-salah dari pengucapan bahasa Arabnya ya Masya Allah Baratulah Sekarang boleh ibu-ibu lihat sekarang boleh ibu-ibu lihat sekarang di halaman delapan nah coba ibu lihat di halaman delapan ya nanti ibu-ibu boleh bikin tugas videonya dilihat pasak kata dari halaman delapan sampai lima belas ya disitu misalnya ada arti naam apa arti naam ya coba disini ada bahasa Arabnya juga apa juga coba disini bahasa ayamon 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 disini ada bahasa Arabnya biasanya kita berbicara cepetan cepetan apa bahasa Arabnya cepetan surah kalau bahasa Arabnya surah kalau bahasa Arabnya saja saja pakopo 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 terus misalnya misalnya nih kamu suka makan gak? kadang-kadang apa bahasa Arabnya kadang-kadang avianan 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 tentanya kalau makan makannya bunuh-bunuh makannya sedikit-sedikit saja apa uli pakol pakol apa apa anj SPEAKER pakol 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 jadi nyebutnya nyebutnya kokol pakol kil ya kokol 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 nanti boleh mengeksplore kata-katanya dari kursus ini di halaman 8 sampai 15 dan boleh nanti lihat Google Transcript juga, kalau pengen tahu arti yang lainnya jadi boleh mengeksplore bahasa Arab yang lain coba bahasa Arabnya bagus, istimewa apa bagus apa kalau bagus aja bagus kalau benar apa benar kalau salah kalau bahasa Arabnya kalau bahasa Arabnya cukup kalau bahasa Arabnya cukup ya si ya si misalnya nih mau main gelap ya, sengaja apa bahasa Arabnya sengaja Amandan Amandan Amndan kata orang enggak kok saya tidak sengaja tidak sengaja apa bahasa Arabnya misalnya misalnya kita mau buru-buru ayo kesini ayo kesini ayo kesini Ustamir Nah itu Nah Ustamir Nah Ustamir Kalau masyarakatnya sama saja Nah ini yang paling sering nih Saya punya uang Apa? Ini yang paling sering Saya tidak punya uang Apa? Saya tidak punya uang Kalau kita punya uang Kalau kita punya uang Kita ingin dana Kita ingin dana Ma ingin dana Nukudu Nukudun Oke Insya Allah Ibu-ibu Teman-teman sekalian Nanti tugasnya Bikin Apa namanya Ibarokosiro Petunjuknya disini ada Dari halaman 8 Sampai 15 Untuk bantuan dari Kesakata-kesakatanya Ada ungkapan dasar Ada ungkapan dasar dan juga Ungkapan kata ganti Ana dan Anta Yang kita pelajari Saat ini Yaitu adalah Yaitu adalah Ana Nanti boleh Diekspor Misalnya gini Kamu senang Anta Kamu artinya Anta Apa itu? Misalnya kamu senang Anta Sa'idun Anta Hazinun Tinggal dirubah Doan Ya Ana Sa'idun Saya senang Anta Sa'idun Kamu senang Ya Ana Sa'idun Saya senang Ana Sa'idun Saya senang Anta Sa'idun Artinya adalah Artinya adalah Kamu senang Jadi kurang lebih Seperti itu Ibu ya Dan ada-ada sekalian Dan ada-ada sekalian Insya Allah Kita bertemu Di kesempatan Berikutnya Di pertemuan berikutnya Insya Allah Ada sekali lagi Kalau nggak salah Sama saya Insya Allah Di kelas B Insya Allah Itu mungkin sedikit Ibu-ibu sekalian Yang mungkin bisa disampaikan Untuk Pelajaran Bahasa Arab hari ini Yang terpenting Ibu-ibu Adik-adik Bapak-bapak sekalian Yang hadir Jangan takut salah Ketika buat tugas Karena kita semua Masih Belajar Kalau kita Ketemu orang Arab Juga nggak usah Takut salah Kalau mau coba ngobrol Karena dulu saya Salah satu latihannya Adalah waktu itu Kepuncak Ngobrol dengan orang Arab Walaupun salah Walaupun nggak bisa Yang terpenting Sudah berusaha Untuk mengucapkan Bahasa Arab Karena itulah Yang paling terpenting Nanti derajat berikutnya Adalah paham Jadi orang Arab Paham kalau kita ngomong Itu yang paling Luar biasa Indahnya Dulu saya sempat Jadi penerjemah Di kantor Wali kota Bogor Itu saya menemani Sheikh Palestine Kebetulan kita bertemu Dengan wakil wali kota Jadi saya menerjemahkan Sheikh Palestine Ketika berbincang Dengan wakil wali kota Bogor Pada saat itu Di 2019 Jadi bagaimana Misalnya Sheikh-nya ketawa Bagaimana caranya Kita terjemahin Ke bahasa Indonesia Wakil wali kota Ketawa juga Nanti kan nggak lucu Kalau Sheikh-nya ketawa Wakil wali kota Nggak ketawa Misalnya Kata Sheikh-nya Itu wakil wali kota Ganteng banget Pada pasaran Biasa Wali kota Wakil amir Jamil jidgar Sambil ketawa Lalu saya artikan Pak wakil Kata Sheikh Pak wakil Ganteng banget Itu bahasarannya gitu Artikannya seperti itu Pak wakil Ketawa-ketawa Itu bagaimana caranya Itu juga ada Tingkatan-tingkatan Berikutnya Kalau Ibu-ibu bertahan Dan terus Mengeksplor Dan terus Mengeksplor Dan mencoba Karena saya jadi penerjemah pun Juga kita Mencoba Menggali Bagaimana Menggali Bagaimana Tradisi dan kebiasaan Dalam menerjemahkan Atau dalam berbicara Dengan orang Arab Orang Arab Paling seneng juga Kalau berbicara sedikit Tapi padat Jelas Dan artinya luas Itu paling seneng sekali Orang Arab seperti itu Itu kurang lebih Yang bisa saya sampaikan hari ini Kurang dan lebihnya Mohon maaf Saya Muhammad Habibullah Saya juga ada di grup B Kalau mau boleh nanya Nanti boleh Insya Allah Kalau saya sempat Saya jawab Saya ada di grup A Dan di grup B Nama saya Muhammad Habibullah Ada Whatsappnya disitu Insya Allah Kalau mau bertanya-tanya Boleh Tentang bahasa Arab Insya Allah boleh Kalau saya sempat Saya jawab Insya Allah Yang terpenting Ibu-ibu dan teman-teman semua Tetap semangat Dalam belajar bahasa Arab Karena Minimal sekali Kita ajarkan Anak-anak kita Kita ajarkan Adik-adik kita Berbahasa Arab Terutama Kata-kata yang sering sekali Seperti salam Kemarin belajarkan Tentang salam Besok dirubah Salamnya jangan Salamnya sudah Diajarkan yang baik Sama guru yang kemarin Salam yang baik Yang diajarkan guru-gurunya Kemarin adalah Assalamualaikum Nah Kurang lebih seperti itu Minimal sekali Mengucapkan salam Mengucapkan nama Dalam bahasa Arab Juga dalam Berbahasa Arab Yang baik Dari segi ucapan Barakallahu wikum Insya Allah Kita bertemu kembali Di pertemuan berikutnya Insya Allah Di akhiri pertemuan hari ini Dengan beristikfar Tiga kali Bersama-sama Astagfirullahaladzim 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 Kita tutup Dengan doa Kafaratul Majlis Bersama-sama Ibu-ibu ya Satu-ibu ya Kita tutup Mohadorah kita pada hari ini Nanti tugasnya Boleh ditanyakan Ke wali kelasnya Masing-masing Yang ada di grup WhatsApp Boleh tanya Di farik Atau firkoh Atau kelompok Yang bak Boleh tanyakan Ke wali kelasnya Ani An-mada Ani Anil wajib Bi hadal yaum Anil wajib Bi hadal yaum Barakallahu fikum Laylatukum sa'idah Barakallahu fikum Wa akhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Sa'ala Wa alaikum Wa alaikum Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wa barakatuh Wassalamualaikum 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 Terima kasih.